dan masih di bermula studio tentunya dan kita masih baru tiga udah terlalu dari pembahasan minggu lalu ngebahas tentang transfer terbaik di lima tahun belakangan menurut dua orang ini siapa aja lima pemainnya dan sekarang yang terburuknya apa siapa aja nih dari lima dari lima tahun belakangan lima pemain terburuknya siapa di transportah karena mungkin setelahnya bayaran apa bayarannya mahal seringnya sih mahal seringannya mahal terus flop gitu kan kalau gratis ya udah gratis ya siapa aja bro tuh dan pastinya biasanya ditinggalkan gede juga pasti lah jadi siapa dulu yang entah kenapa yang gua pikir pasti semua pembelian-pembelian itu 2017 dari pilihan itu ada Bonucci ada si Andesilva yang mahal-mahal sih itu sih ya si Conti juga lumayan cuman kalau gua mikir satu main di Liverpool bang 2015 Kristen BNTK 32 juta pas tau gue itu dan itu buat gantiin Karel kan yang lu sampai ini pembelian pop lainnya gitu kalau Karel kan ya dibawah udah 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 5 tahun kan yang gua pikir itu kalau ini karena gua inget banget ya maksudnya Liverpool era-era itu dia beli-beli pemainnya kayak gitu menjual Suarez terus beli Karel mahal gagal terus yaudah BNTK gimana aja gimana BNTK gimana dua musim? satu musim setengah ya soalnya dia waktu Liverpool dilatih Brandon Rogers masih lumayan masih masih apa ya masih produktif lah tapi tidak sebagus yang maksudnya untuk ukuran harga segitu ya nggak ngini kan makanya gua pikir gitu iya masih-masih bisa nyetak gol gitu tapi waktu klub dateng udah agak tersebut pokoknya kalau hitungan 2020 udah 2015 tau kan masih masih ini yang gua pikir ya maksudnya cuma waktu, eh waktu, cuma waktu untuk membeli Liverpool yang sebenarnya baru, sebenarnya kelihan luas Juarez kan juga baru kan tiba-tiba dia udah ganti pemain dua dengan harga segitu tiba-tiba klub lagi ya dan butuh Firmino udah 2016 ya banget, tapi Firmino dateng bukan gelar striker gelar serang kan, gelar serang open name dan itu mahal juga bagaimana bagus, dia baru dateng, mana mana dan salah baru, itu udah kayak BNTK udah berespek urusan penyakit 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 serang udah ini yang gua inget pertama satu tentang kenapa BNTK itu yang gua inget walaupun ya gua inget main Milan itu, cuma nanti disimpen gua pertama BNTK itu, oke, biar tetap coba? Kota, Coutinho iya pasti itu, apa ya maksudnya Coutinho pindah ke Barca, gua bikin sakitkan ke Liverpool ya karena kan, udah lagi mekar-mekarnya nih di Liverpool tapi ketika dia pindah ke Barca dan jelek, kita semua senang gitu akhirnya mampus loh dan sekarang kan masih bayar Barca itu bonusnya gede banget bonusnya gede banget itu bonusnya 40 juta kan bonus makanya ya itu kalo-kalau di apa, tanya salah satu yang flop dan fenomenal dari dari segi harga dia kan main termahal setelah apa, setelah setelah Neymar dan Bape setelah Neymar dan Bape bermain termahal ketiga tapi hasilnya malah jauh banget dibawah Neymar dan Bape malah sempet dipinjengin ke Munchen di Munchen awal-awal bagus tapi gila lagi, walaupun pada akhirnya juara lebih champion gitu tapi ketika kembali ke Barca banyak pihak yang yakin bahwa Coutinho ini bakal jadi sama kumen juga enggak enggak jelas juga yang kalo menurut gue sih kalo harus diurutin dari 5 sampe nama pertama paling flop dan apa ya yang ngemalukan lah seangka juga padahal kan banyak yang bilang dia sama Messi bakal nyatu banget ya terjadi disana gua ngomong inilah ya maksudnya terberkurang kan inilah siapa aja lu siapa aja gak apa-apa sebut kalo menurut lu gue nih nah kalo gue nih agak beda karena bukan pembelian mahal Alex Sanchez dari Arsenal KMU karena kan dia sebenernya gratis maksudnya gak gratis dia tukeran sama Mkhitaryan tapi ada ekspertasinya luar biasa besar luar biasa besar kan dan kenyambutannya kenyambutannya luar biasa kayak main piano main piano kenapa gua belak-belak karena gajinya luar biasa gajinya gajinya berapa 300 sama kayak Ozil 3,5 tapi setengahnya Ozil punya masa-masa emas jadi Arsenal gak Alex Sanchez kagak dia 2 musim 2 musim akli total gagal 10 gorengnya nyampe setau gua 2 musim itu kan dia dipinjemin ke Inter lu bayangnya setau gua gajinya tuh masih dibayar lebih setau gua setengah setengah masih dibayar lebih setengah tapi kalo di Inter di Inter tidak seburuk di MU walaupun gak gak selalu chat up goal ya tapi dia masih bisa bantu team lah boleh main sebagai team setiap dia masuk pasti oke lah mainnya walseringnya oke gitu dan gajinya gak mahal di Inter maksudnya berkurang berat jauh banget jauh banget kalo di Sanchez tuh gajinya kalo di 350 ribu pounds per minggu dengan gaji segitu lu ya maksudnya ekspetasi besar banget dan maksudnya lu di Arsenal kan bener-bener jadi ujung tombol ya kan sebelum Aumeah kan jadi ujung tombak makanya waktu MU datengnya dengan metiano glory glory hahaha 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 itu tuh yang dirasakan sama fans Arsenal hahaha hahaha kotinho ini sama sama kayak kotinho aja versi bener-bener sebenernya 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 kayak ibarat kalau di maksudnya sebagai Arsenal pun kayak di lepas pada saat di lepas kan banyak kayak kesel tuh banyak di Arsenal PSTP wah nih Robin Parker Seeker ini nih PSTP 2 nih kan tuh po itu tentunya dia agak seneng juga tuh gagal tapi si mekitarnya juga gak bus-bus-bus-bus akhir-akhir saya sekarang di Roma ya dulu lah ya se-Roman udah se-Roman kan udah permanen makanya begitu agak makanya gue pilih Alexa aja sih karena ya itu maksudnya dari segi ekspektasi gaji wah open apa tuh secara dia mengenalinnya gitu lah itu the best itu the best aja aja tuh gue ya bang oke lanjut mandat lagi kedua ya emm gue lanjutin transfer 2017 A9 hahaha 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 tapi dari kali 12 nama yang yang didateng di dalam musim tersebut yang paling apa ya yang paling aneh itu ya Bonucci menurut gue iya ini orang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba ke Milan iya langsung jadi kapten pula iya dan sepertinya saya Montella tuh merubah formasi gitu bayangnya cuma buat ngakobornya Bonucci hahaha wah gila itu hahaha itu paling apa ya dia bukan cuma sekedar flop ya tapi aneh menurut gue absurd sih eee dia di oke lah di Juventus waktu itu katanya bersih tinggal sama Allegri ya tapi kan kalo dilihat dilihatnya kenapa harus ke Milan gitu dan Milan pun yang baru apa yang baru membangun tim ketika itu malah langsung menjadikan dia sebagai kapten ini bener-bener aneh sih menurut gue lawak aja menurut gue kalo si Bonucci dan ajaibnya Juventus mau menampung dia hahaha walaupun ya di Juve ya tidak sebagusnya tidak sederik di Milan menurut gue iya iya kayaknya lebih pede nih kalau di Bonucci waktu itu eh kalau di Bonucci di Milan waktu itu aneh aja kayak gak pede tapi kemarin walaupun main di cadangan gitu di terakhir-terakhir masih oke aja jadi masih pede mainnya disitu gitu sih kalau ya kalau pemain lain di Milan waktu itu masih bisa diperdebatkan lah tapi kalau Bonucci ini no dekat lah hahaha udah-udah semua apa transfer paling aneh Milan selama 2 dekade udah 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 gua mau Milan lagi hahaha gua maksudnya gimana ya maksudnya bukan kakak kita berdoain triset apa ya hahaha gua sendiri aja gua disini hahaha maksudnya emang era-era itu tuh pembelian itu pembeliannya luar biasa aneh gitu ee kalau dari gua sih sebelumnya bukan pembelian 2017 pembelian musim depannya hahaha dan ee ee apa ya dia ini penggantian Bonucci hahaha penggantian Bonucci mati akal darah hahaha mati akal darah itu emm saat di atlanta ya sebenarnya kan dia dibeli di Juppe itu itu di atlanta sama kayak konti lah hebat ya satu wonderketer baik segala macem dibeli Juppe dan dia itu ditukar Bonucci tiga emm bentar gua baca lagi 30 35 juta dengan Bonucci jadi 35 juta plus Bonucci dan gak main sama sekali hahaha hahaha jadi dibeli cedera dia tuh dia tuh pakai nomor 13 untuk menghormati Alessandro Nesto hahaha 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 kagak cuman gitu enggak itu kan cuman kan udah dipakai nomor Omanyoli jadi dia pakai nomor lain kan dia ada pengomong kayak gitu kan cuman ya itu dua musim cedera 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 dan sekarang di di atlanta eh di atlanta dibeli permainan apa dibijamin ya option to buy ya gua gak ini cuman di atlanta main mulu kan aneh ya maksudnya maksudnya lu beli pemain wadlam Tano Putih emang ini salah satu masa depan Itali gitu di belakang lah apalagi Itali emang sekarang menurut gua kurangan back back enggak krisis back ini kayak kanan semua back bagusnya menurut gua kayak kiri semua Bastoni, Romagnoli, si Acerbi ya back kanan cuma bunuh si doang kalau berarti kalau lu mikir pikir dari back tengah paling kayak Izo gitu hahaha paling kayak Izo gitu makanya kekurangan kamu maksudnya ini tapi ya makanya gua juga gak nyangka sih maksudnya bakal kayak gini gitu walaupun ya oke lah dia bukan jelek karena dia performa makanya cedera cuma anehnya setelah dia pindah karton lah ya main lagi gitu lah ya main lagi gitu maksudnya gitu dan Milana juga gak mau ngasih kesempatan gitu kan at least gua ngasih kesempatan lah setahun ya kalo udah cedera ini mana emang dia cedera dua kali sih mesti pertama cedera, mesti kedua cedera yaudah yaudah dan dibelinya mahal murah walaupun ya ditukar Bonucci cuman kan 35 juta juga terus Bonucci di mana ga ya gua 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 Luka Jove mahal ya? Mahal banget ya? Luka Jove mahal, dia datang ke Madrid dengan status topscore Dan bawa Frankfurt juara debut vokal Dengan harapan tinggi dia ke Madrid Tapi pada kenyataannya kan jauh Jauh banget nih, dia jangankan mencetak 2-3 bola Dimainin aja jarang Malahan yang lebih parahnya lagi performa buruk dia di lapangan Ditambah dengan perilaku dia di luar lapangan Waktu itu langgar protes Terus yang dia ninggalin Madrid, Spanyol Padahal waktu itu dia lagi pemulihan cedera nih Tapi tiba-tiba pulang ke Serbia tanpa sepengetahuan Zidane gitu kan Aneh aja sih, tiba-tiba ini pemain maunya apa? Karena memang mentalnya udah jelek Dan ketika dia kemarin waktu balik ke Madrid Di awal musim ya Di awal musim ini balik ke Madrid Ketika ditanya soal masa depannya Dia malah balik ini ya Balik juru wartawan nanya Nah nanya kegigitan gitu Menurut gue ini pemain sebenarnya Antara mau nggak mau gitu main di Madrid Entah karena tadi dia performanya udah jelek Berpengaruh ke mental Ke mental dia bermain di lapangan gitu kan Dan akhirnya Waktu dia kembali ke Frankfurt Langsung golin Langsung golin Langsung golin Langsung Langsung Di malah golin Di Madrid Di Madrid Makanya Itu sih yang menurut gue Jadi apa ya Mungkin Transfer Transfer dulu ke Jovic Transfernya Eden Hazard bikin Madrid Di 2 jenial transfer musim ini Nggak ambil pemain Eden Hazard juga kan banyak yang kecil Iya Gue Langsung nyambung juya Eden Hazard Langsung nyambung juya Eden Hazard kan Eden Hazard Diproyeksikan untuk menggantikan Issa Ronaldo Pakaian nomor 7 Eh 100 juta bener kan Bener-bener 100 juta Musim pertama cedera Musim baru aja nih Baru aja cedera Pas latihan gue cedera Bukan pas main Jadi Tapi Hazard juga Ya begitu Sama kayak Jovic Kelakuannya di luar lapangan Kalau dia sih lebih tidak disipin Secara fisik ya Dua kali Apa namanya Dua kali Pramusim Kegendutan Si Hazard Terus kemarin juga Sempet lagi Itu tuannya banget tuh Bisa obesitas Bisa kan Dan Waktu Waktu Tiba-tiba dia ikut ke Belgia Padahal 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 gak dipanggil juga Gak dipanggil juga Karena namanya Maksudnya Apalagi Kalau dibanding Kalau dibanding Jovic Dia bagus di perangkut kan Tapi Hazard kan 8 tahun di Chelsea Gue mana bikin Bikin berita juga Ngecek statistiknya Hazard itu Di Chelsea Lama-lapan tahun Cuma Gak main 20 pertandingan Di Madrid Berapa puluhan Dalam waktu setengah musim Dalam waktu setengah musim Makanya Kalau kata Dimitar Berbatub juga Cidera Hazard tuh aneh Kayak di Santet Maksudnya Maksudnya Untuk pemain yang gak pernah Cidera Tiba-tiba Cidera begitu kan aneh Makanya dia obesitas juga Itu Santetnya bukan Paku Campil nasi Kayak di Santet Dan Cideranya kebanyakan tidak otot Cidera otot Cidera otot Cidera ekel dulu Waktu di tackle Di PSG itu doang Kebanyakan tidak otot Makanya Makanya gue juga biung juga Dan setiap dikasih Kasih sama-sama main pun Ya iya Biasa banget Setiap dikasih sama-sama main pun Biasa banget Makanya Ya itu Yang Hazard jelas Bisa liat sama Abramo Bisa 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 Untungnya Karirnya udah bagus sih Belum-bisah Ya sayang aja belum 30 Belum 30 29 Berarti ke 4 Hazard Ya Lalu yang ke 4 Iya Ehhh 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 Belum 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 2017 2017 Iya 2017 Oke Bernadese Bersih 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 Parah Kalo Masalahnya kalo Apa ya Ehhh Kita sebagai fans ini kan Mendukung pemain Pemain yang Main di club kita Ehhh Ehhh Masalahnya Bernadese ini Yang Ngeledek dia bukan fans lawa Tapi Berarti bener ini Ehhh Ehhh Pokoknya kalo di twitter Kalo Di fans main Dan Bernadese ada di Starting Eleven Udah Pokoknya yang Bakal jadi trending Udah Bernadese Memulai Ehhh Umpan dia yang ga jelas Ehhh 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 Gocekan dia yang selalu Kelambil mula malawan Pokoknya ada aja gitu Dan itu Ehhh Apa ya Menurut gua jadi Kayak Ehhh Jadi Sangat disayangkan Karena Dia di Fiorentina Kan bagus banget Walaupun Dan Anehnya lagi Bernadese di Juventus nya Yang Aut-autan gini Masih dipercaya Untuk Membeli tim nasi itali Gitu Tapi Anehnya di Tim nasi itali Gitu 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 Di Juventus Dan bahkan itu kan Ehhh Jeleknya Bernadese di Juventus ini Sampai bikin Ehhh Apa ya Bikin beberapa fans Fiorentina itu Ketika Ehhh Ciesa dateng ke Juve Mereka udah mikir Wah ini bakal kayak Bernadese ini Tapi Ternyata Ehhh Kebalikannya Ciesanya malah jadi bagus Ciesanya ga corok Ehhh Dan kalo Dulu sih Bernadese yang Salah satu yang paling flop lah Ehhh Kalo Makanya kali terakhir Karena lu gue berdasarkan juga agak-agak unik nih Gua ngusat disikmati Oh ya apa apa Tambahin aja Dia terakhir kali golin 26 Juli 2019 Ehhh Oke 2 tahun Ehhh Untuk seorang winger ya Untuk seorang winger ya Itu lu biasa gila lu Ehhh Dan Gua inget kok Bernadese terkenalnya Pas kapan Waktu Fiorentina Friendly Tuan Barca Dinyetak beres Gak itu bener-bener pertama kali ini Pertama kali Ngebung gitu Gua inget sampe sekarang Gak entah kenapa Karena ya Maksudnya ya Maksudnya bagai fans Mas Itali juga kan Wah ini bakal jadi ini nih Bakal jadi bagus nih Ternyata ya Ya gitu Dari gua Lagu sih gua nakin Gak nakin trato dia Kalo dari gua ya Ya sebenernya sempet disingung banget tadi Temas Lemar Temas Lemar Temas Lemar Atletico Madrid Itu Dia dibeli untuk Ganti siapa ya Karasko bukan Kayaknya Karasko udah Disayap Iya 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 Cuman ya Pembelian berapa Nah gua cek harganya ya 60 Sekian 70 juta 70 juta 70 juta euro Dibeli dari Ehhh Dari masih di Monaco ya Monaco ya Wupanya Monaco ya Oh dia Seleman kan jaman Jaman juara ya Jaman di juara Jaman Bape Ya apa tuh Dengan pembelian segitu Dan Ya amin Dia baru nyetak Sama Atletico 5 gol Hehehe 5 gol dari 90 Pertandingan Hehehe 5 gol Terus Wah ini udah Dan musim ini pun Jarang main Musim ini sebaru Lagi La Liga 11 Pertandingan Padahal La Liga udah 2 bulan lebih kan Maksudnya untuk Untuk pemain seharga 70 juta Dengan ekspertasi tinggi Ya amin Hehehe Gue gak maksudnya Cuman emang waktu lemar dibeli juga Gue waktu itu juga gak ini sih Maksudnya Gue bahakin dia gak bakal Maksudnya gak sejelek ini Wap-wapin gue juga gak bakal bersinar banget Karena ya Gaya mainnya sebenernya Seperti pemain sahib-sahib pada umumnya Gitu Sebenernya 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 Seperti Pemainnya pada umumnya Cuman ya Dan Dia gara-gara pemain aja Juga bener-bener gak dipanggil Padahal Ya maksudnya Untuk pemain yang Ya dia berurus sih Gue cek lagi Gue lupa ini 25 Enggak Udah 25 Makanya ya Ini sih Barcelona yang gantiin Suaranya siapa? Brewet 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 memang Memang dasarnya Pembelian awal Pembelian darurat Gak ada ekspetasi Gak ada ekspetasi Gak ada ekspetasi Gak ada lemar Gak ada lemar Gak ada lemar Brewet Pake nomor 9 lagi sekarang ya? Iya Karena Fans Barcelona gak ada yang lugu Brewet Gak ada yang lugu Gak ada yang lugu Nomor 9 Cuma emang peraturan Spanyol kan emang aneh kan? Harus Cuma boleh pake nomor 1 Sampai 25 Lidah sampai 26 Makanya Karena gak ada nomor lagi Pake 9 Udah Kalau liat tetap mukanya BDPP Hahaha Iya bener Bener Siap bang terakhir tuh? Ya terakhirlah Terakhir gue ya? Plop Di Ada nih mantan lawannya Evan Dimas Sampai sekarang kalo dia nyata goal Pasti ada di judul berita di media mana pun ada Evan Dimas Siapa? Si Wang Hichan Wang Hichan Wang Hichan Wang Hichan Wang Hichan Wang Hichan Kan dia di datemen Leipzig Leipzig Kan di Benjamin 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 Tapi kan Tetep aja itu hanya flop Walaupun sama-sama dari Sister Club nya lah Di SARS Sister Club nya lah Iya dong Ini kan ceritanya bisa dibilang hampir sama lah Kayak Minamino Mereka duit mereka di Salzburg kan bagus Tapi ketika Minamino ke Liverpool gagal Wang Hichan ke Leipzig yang notabene punya Apa ya? Punya kulturnya yang sama nih Terus Bahasa kan sama nih Austria sama German bahasanya sama Iya Tapi Wang Hichan malah gagal Apalagi kan dia diplot sebagai Penggantinya sama Werner Mungkin itu yang membuat Apa ya? Tidak tekanan yang tinggi Karena di gandang-gandang Sebagai pengganti Werner Bikin Wang Hichan jadi tertekan Ya Sampai sekarang Kayaknya gue belum pernah Belum pernah denger Dia catak gue untuk Leipzig Dia Dia nggak dipinjamin Si Mini baru main 10 kali Itu bukan sekali Cuma bukan di Liga Di debut vokal Di cup di debut vokal Itu pun gue kelawannya Lawannya gitu Iya makanya Gue bilang Sangat disayangkan sih Kalo si Wang Hichan ini Tapi Apa ya Jadi gagal Karena Dia selama di Sarsbu kan bagus ya Iya bagus Di Sarsbu bagus Bikin Sarsbu juara Liga Apa? Liga Setia Mundus Liga Setia Liga Champions Tapi Ketika Tantangan yang lebih Apa? Yang lebih keras Di Liga yang lebih kompetitif Gagal Sebenarnya Mungkin kasihan ya Dia yang orang Indonesia ini Maksudnya Maksudnya Yang orang Indonesia mikir Wah ini lihat nih Maksudnya Masa Evan Dimas pasti disini aja Udah di Leipzig Padahal mah sekarang di Leipzig gagal gitu loh Makanya Nanti teman-teman media bisa Bisa ambil Angle yang ini Iya Wah Mungkin kalo Kayak Kayak kemarin lah Misalnya si Wang Hichan golin Lalu siapa dia vokal gitu Bisa Wah ini yang Lawannya Pandimas golin bersama Leipzig Baru ya Lawannya juga dari Mundus Liga 3 Makanya Udah tuh 5 Itu baik termahal Dengan apa Hari Maguire Si Maguire musimnya oke Yang oke Ya maksudnya gak bagus banget Walaupun sering Sering ngelawak ya Tapi dia Semenjak ini Semenjak kasus Semenjak kasus di Yunani Terus Di Inggris ketu merah Habis itu Stabil lah Karena stabil Maguire Walaupun emang tidak sebesar harga Cuman at least stabil Kalau menurut gue sih itu Kalau Maguire sebagus pandang ya Ya nggak Nggak terlalu mau maluin lah Iya nggak terlalu maluin Awalnya maluin Awalnya maluin Sekarang stabil Tidak tau Awalnya maluin Kan GAMU nggak makan GAMU nggak makan Sebuah EMU kita ya Sebuah EMU Sebuah EMU GAMU nggak makan Sudah Sanchez tadi Sudah Sanchez Sudah Sanchez Sudah Sanchez Sudah Sanchez Sudah 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 berarti Itu 5 Dari Isan dan Wanda Bermain terlum Apa sih Gimana sih Transfer terflop lah Di 5 tahun belakangan Kalo Lo setuju Atau nggak Ya Lo punya Ini guluk Ini guluk Ini guluk Bermain aja Nggak setuju Nggak setujunya Kenapa Tidak Tidak Emu Tidak